Dari Al-Hasan bin Ali, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah, dia adalah orang yang biasa menggambarkan sifat-sifat Rasulullah s.a.w. Gambarkanlah kepadaku sifat Nabi Muhammad, maka dia berkata, Rasulullah terus-menerus dalam keadaan kesedihan, selalu berfikir, jarang beristirahat, tidak berkata-kata kecuali seperlunya saja, lebih sering diam. Beliau senantiasa memulai dan menyudahi pembicaraan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Perkataan beliau singkat tapi penuh makna dan hikmah yang dalam, perkataannya jelas, tidak berlebihan, namun tidak terlalu singkat. Nabi tidak berwatak kasar, juga bukan orang yang hina, beliau senantiasa mengagumkan nikmat dari Allah biarpun sedikit. Tidak mencela sedikitpun darinya, Nabi tidak pernah mencela makanan dan minuman dan tidak pula memujinya. Yang menjadikan Nabi marah bukanlah dunia, bukan pula karenanya. Jika kebenaran dilanggar, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi kemarahan Rasul, hingga beliau menolong kebenaran yang dilanggar. Beliau juga tidak marah karena dirinya sendiri, tidak juga untuk menolong dirinya sendiri. Jika Nabi menunjuk, maka beliau akan menunjuk dengan seluruh telapak tangannya. Apabila Rasul merasa takjub, maka Nabi membalikkan telapak tangannya. Jika Nabi berbicara maka Nabi menghubungkan kedua telapak tangannya. Nabi juga biasa memukul-mukulkan telapak tangan kanan kebagian dalam ibu jari tangan kirinya. Jika marah, Rasul akan memalingkan wajahnya. Apabila gembira, Rasul menundukkan pandangannya. Kebanyakan tertawa beliau sebatas senyuman. Senyuman beliau sangat menawan bagaikan embun yang sejuk. Atirmizi juga meriwayatkan dalam Asi Shamayil. Dari Hasan bin Ali berkata, Aku pernah bertanya kepada ayahku, Ali bin Abi Talib, tentang tingkah laku Nabi. Di antara teman duduk beliau, maka Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah selalu berwajah ceria, beliau mudah sekali bergaul dan melayani orang di sekelilingnya dengan ramah. Beliau bukan orang yang kasar perkataannya, bukan orang yang kasar peranginya, bukan orang yang suka menjerit atau berteriak, bukan orang yang suka berbuat keji. Nabi tidak suka mencela, tidak pula suka memuji berlebihan. Nabi menghindari perkara yang beliau tidak disukai, Rasul tidak pernah memupus orang yang berharap kepadanya tidak pula mengecewakannya. Beliau senantiasa menjauhkan dirinya dari tiga hal, yaitu, perdebatan, banyak bicara dan perkara yang tidak bermanfaat. Terhadap manusia beliau menghindari tiga hal pula, yakni, Nabi tidak mencela, tidak pernah mencari-cari aibnya, dan Nabi tidak berkata-kata kecuali dalam perkara yang Nabi harapkan ada pahalanya. Ketika Rasul berbicara, semua orang yang hadir di majelisnya diam, hening mendengarkan seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Saat beliau diam, barulah mereka berbicara. Mereka tidak bertengkar di sisi beliau. Maka semua orang diam mendengarkannya sampai orang itu selesai berbicara. Yang berbicara kepada Nabi adalah yang pertama kali berbicara. Beliau ikut tertawa dengan apa yang membuat mereka tertawa, dan ikut takjub dengan sesuatu yang membuat mereka takjub. Nabi bersabar terhadap orang asing atas sikap kasarnya, baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Bahkan jikalau para sahabat beliau mendatangkan orang-orang yang seperti itu, maka beliau bersabda, jika kalian melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, kalian bantu dia. Beliau tidak menerima sanjungan kecuali sanjungan yang sepantasnya. Nabi tidak memotong pembicaraan seseorang sampai pembicaraan dia menyimpang. Maka beliau akan memotong pembicaraannya dengan melarangnya atau bangkit berdiri. Nabi senantiasa memperhatikan kepada setiap orang yang hadir dalam majelisnya dan para sahabat beliau, sehingga setiap orang di antara mereka akan menganggap bahwa dialah orang yang dicintai oleh Nabi. Begitu indah sifat-sifat Nabi, maka pantaslah beliau menjadi sauritauladan bagi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!